Tepi Barat Bergolak Menteri Radikal Israel desak Tepi Barat dibombardir Negara Islam Bersatu siap ratakan Zionis Yahudi Menteri Radikal Israel desak Tepi Barat dibombardir Liputan Islam.com Kantor Berita Sputnik melaporkan Menkau Israel Bazalel Smotrich mengendaki agar tepi barat digempur dengan helikopter dan juga tank Kami minta dari PM penyamin Netanyahu untuk memanggil delegasi Israel dari Akoba, Yordania Cuit pejabat Israel yang dikenal radikal ini Desakan ini disampaikan Smotrich menyusul operasi berani syahid di Naplus yang menewaskan dua orang Zionis Setelah operasi berani syahid tersebut, situasi di kawasan itu memanas dan gerobolan orang-orang Zionis membakar sejumlah titik Menanggapi kejahatan ini, Brigade Syahada Al-Aqsa mengumumkan mobilisasi masal darurat Kuda menghadapi rezim Zionis dan para pemukim Israel Orang-orang Zionis menerjadkan Tepi Barat dan Kuts dengan agresi-agresi keji mereka Kata staf kantor Humas Jihad Islam, Dawud Sahab kepada Alma Yadid Ia menegaskan insiden di Huwara telah mendorong kelompok resistansi Untuk meningkatkan perjuangan dan menjadikan penerjatan para pemukim Zionis sebagai bagian agenda mereka Semari menyatakan bahwa peningkatan perlawanan adalah salah satunya Jawaban kepada teroris pada kejahatan rezim Zionis Sahab berkata, siapapun yang bicara soal penggeraman konfrontasi Tujuannya adalah mensucikan Israel dari kejahatan-kejahatannya Sementara itu menanggapi serbuan para pemukim Zionis di Nablus dan pertemuan di Akhaba Yordania Cubir Hamas Abdul Latif Al-Khanu menyatakan Bapak pertemuan itu telah memberi lampu hijau kepada Israel untuk melakukan lebih banyak kejahatan Aparat keamanan Nablus harus berkabung dengan rakyat melawan orang-orang Zionis Jelur Gaza berada dalam kemarahan, kejolot dan revolusi yang dipicu oleh insiden Huwara Kata Al-Khanu Tepi Barat bergolak, dua orang Zionis tewas dan satu orang Palestina gugur Satu orang Palestina gugur akibat serangan pasukan dan masa Zionis terhadap warga Palestina di Nablus tepi barat Pada ahad malam 26 Februari Kementerian Kesehatan Palestina mengumumkan Memasa Mehamdallah Mahmud Aktas 37 tahun gugur diterjang peluru tajam di bagian perut Dalam serangan pasukan pendudukan dan pemukim Zionis ke distrik Zatara, Nablus Pada hari Minggu, puluhan warga Palestina terluka dan sejumlah rumah serta mobil dibakar oleh warga Zionis Israel Di kota Huwara, selatan Nablus di tepi barat utara Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina menyatakan 98 orang Palestina terluka di kota Huwara Termasuk satu orang yang ditusuk dengan pisau Dan satu laki yang terluka karena dipukul dengan besi LSM itu menambahkan 95 orang Palestina mengalami sesak nafas Karena menghirup gas air mata Dan tentara Israel menghalangi pekerjaan staf medis Dan terjadi serangan terhadap tiga ambulans Para sasi mata mengatakan bahwa puluhan warga Zionis dengan perlindungan tentara Israel Menyerbu kota Huwara serta membakar sejumlah rumah, mobil dan properti di pinggiran kota ini Beberapa penggalan video yang tersebar di media sosial Memperlihatkan sejumlah rumah dan showroom mobil terbakar Sebelum sebuah itu, seorang pria bersenjata Palestina telah membunuh dua orang Israel di dalam mobil mereka di Huwara Pernyataan bersama dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu Dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Benfir Pada hari Minggu menyebutkan Dua warga sibil Israel tewa dalam serangan teror Palestina Pada sebuah insiden di dekat kota Nablus Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu Yang terjadi ketika para pejabat kawanan Israel dan Palestina bertemu di Jordania Untuk membahas cara-cara menurunkan ketegangan Pasukan Israel sedang mencari penyerang serta menutup beberapa pos pemeriksaan Hamas memperingatkan Israel akan konsekuensi dan dampak dari pelepasan Senjata para pemukim terhadap warga Palestina di tepi barat Dalam sebuah pernyataan Hamas menyuruhkan kepada warga Palestina di tepi barat Untuk kontribusi solidaritas yang mendesak dan pembentukan keadaan yang melindungi rumah Dan juga harta benda warga serta menghadapi para pemukim Sejak awal tahun ini sedikitnya 65 orang Palestina gugur diterjang peluru Israel Termasuk 11 orang selama serangan tentara Israel di kota Nablus Di tepi barat utara pada hari Rabu pekan lalu Penangkapi serangan tersebut warga Palestina melakukan operasi penembakan Terutama di Alkos Timur Yang telah berikut nyawa 10 warga Israel sejak awal tahun 2023 Kelompok jihad Islam Palestina menyebut penembakan di Huwara pada hari Minggu Sebagai operasi heroik Ini mengirimkan pesan kuat ke KTT Aqaba Bahwa kubur resistensi kami hadir Kata jihad Islam yang telah bergabung dengan Hamas dan kelompok Palestina lainnya Dalam menentang pembicaraan di Jordania Mohon pada pihak terkait pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan Untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini Kami hanya melasih dan memberitakan Andalah yang memutuskan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!